Selamat pagi, siang, sore, menir, dan teman-teman. Kami kelompok tujuh yang beranggotakan Abigail, Deka, Geisha, dan Salsa akan mempresentasikan aspek seni melalui film The Oz berpacu pada peran Raymond Westerling di Hindia Belanda dalam film The Oz. Selanjutnya, dapat dilihat pada slide sebelah kiri, film ini bercerita tentang seorang para jurid muda bernama Johan yang selama Perang Kemerdekaan Indonesia mengagumi kapten tentara Raymond Westerling. Westerling meyakinkan dia untuk bergabung dengan operasi militernya di Sulawesi Selatan dalam upaya menekan pemberontakan melawan Belanda. Sebagai bagian dari tindakan yang semakin kejam dari pasukan elit Westerling, Johan secara bertahap menemukan jati dirinya terbelah antara tugas dan hati nuraninya, semakin mempertanyakan lagi mitimasi perang. Plotnya fiksi, namun didasarkan pada peristiwa dan karakter nyata. Lalu pada slide sebelah kanan, pemeran dari kru Belanda Indonesia, Sutradara The Oz, Jim, Taitu, yang akar keluarganya di Maluku, selalu ingin membuat film tentang Perang Kemerdekaan Indonesia. Dia tidak pernah belajar dengan baik tentang bagaimana sejarah Belanda ini telah, dan sangat sedikit film yang dibuat tentang topik ini. Ketika dia mendapat kesempatan untuk memproduksi The Oz, dia dan Mustafa Dioguru, dengan siapa dia menulis skenario, melakukan penelitian sejarah yang ekstensif. Aktor pemenang penghargaan Belanda, Martin Lacombeil, dan Marwan Kenjari, adalah bagian dari pemeran Belanda dari film tersebut. Banyak adegan film yang sebenarnya diambil di Indonesia, dan sejumlah besar pemain dan kru Indonesia bergabung dalam produksi. Terima kasih. 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 Pada presentasi kami ini, Kami akan membahas mengenai empat poin penting. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu akan dilanjuti latar belakang dari Raymond Westerling, yang ketiga peran dalam penumpasan pemberontakan di Sulawesi Selatan, dan yang adalah pasca pembantaian dari pemberontakan. Ketika Indonesia telah merdeka dari Jepang, Belanda belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka, Belanda mengirim pasukan Nika melalui tentara Australia. Tujuan dari kedatangan para anggota Nika ini atau para pegawai sipil Belanda itu untuk memberikan pengaruh dan kembali menguasai Indonesia. Kemudian, Belanda menyarankan Indonesia untuk mendirikan negara federal seperti Inggris atau Perancis. Belanda memberi keinginan untuk mendirikan negara Indonesia Timur dengan melakukan berbagai perundingan-perundingan. Namun, pada suatu kesempatan, pemberontakan terjadi di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kota Makassar, di mana Kota Makassar akan menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia Timur. Akan hal tersebut, Belanda mengirimkan pasukan DST yang dipimpin oleh Raymond untuk mengatasi pemberontakan teroris yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian, setelah menjalankan aksi di Sulawesi Selatan, Raymond beralih ke Jawa Barat dengan mengganti DST menjadi KST. Raymond Pierre Paul Westerling, itulah nama lengkapnya. Pada tahun 1919, ia lahir di Turki. Ia dibesarkan di Perak, pinggiran Kota Istanbul. Dan karena ia lahir di Turki, dengan begitu, julukannya kemudian Merk. Ia merupakan campuran darah Yunani dan Belanda. Yunani dari ibunya dan Belanda dari bapaknya. Di sebelah kiri atas ini dapat kita lihat gambar wajah Raymond Westerling dari film The Oost yang diperankan oleh Marwan Kenzari. Dan bawahnya ini merupakan sosok asli dari Raymond Westerling yang ada di kehidupan nyata. Karir Westerling di dunia militer dimulai pada saat Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua melanda Eropa pada tahun 1941, ia pergi ke konsulat Belanda di Istanbul dan mendaftar di Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Westerling masuk ke tentara Belanda di Inggris pada tahun tersebut di usia 21 tahun. Tetapi ia tidak menikmati pengalaman tersebut. Itulah sebabnya ia mendaftar pelatihan komando Inggris di Skot. Westerling menerima pelatihan komando penuh dengan sangat cepat karena tak lama kemudian ia dipromosikan menjadi instruktur sersan yang bertanggung jawab atas pelatihan pertempuran tak bersenjata dan pelatihan ketahanan. Pada tahun 1944, ia diangkatkan untuk layanan khusus dan ia ditempatkan di bawah Biro Penugasan Khusus, yaitu sebuah organisasi yang melatih agen untuk tindakan rahasia di Belanda yang diduduki. Westerling diterjunkan di Medan Perang Eropa untuk berperang bersama sekutu melalui pertahanan tingkat komando oleh Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua telah berakhir, Westerling bekerja untuk Kerajaan Belanda dan dikirim ke Medan dengan tugas untuk membebaskan tawanan-tawanan Jepang di Siringo-Ringgo. Setelah misi tersebut, Westerling berangkat ke Jakarta, pasukan khusus DST yang akan ditugaskan untuk kepentingan militer Belanda. Nah, salah satu tugas pasukan DST ini yang memadamkan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Setelah melakukan aksinya di Sulawesi Selatan, Westerling keluar dari Dinas Militer Belanda, lalu ia pasukan lain yang dikenal dengan nama APRA. Tujuan dibentuknya adalah untuk melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia yang ingin merdeka dan mendukung terbentuknya negara pasundan yang akan menjadi salah satu negara federal Belanda. Namun, tak lama kemudian tidak berhasil, tidak berlangsung secara lama karena pemerintah Indonesia langsung berupaya untuk memadamkan pemberontakan tersebut dengan TNI di Jawa Barat. Setelah gagal melakukan pemberontakan di Jawa Barat, Westerling kembali ke Belanda untuk menghindari penangkap TNI. Pada film The Oost, tokoh Raymond Westerling ini digambarkan sebagai seseorang yang tidak mematuhi siapapun dan juga tidak takut pada apapun. Di film itu, para pasukan Belanda berpendapat bahwa jika Raymond Westerling, The Turk yang memimpin, maka para pasukan Belanda akan lebih cepat untuk kembali pulang ke Belanda. Bahkan dalam 4 bulan bisa kembali ke Belanda. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa The Turk ini dianggap sebagai pemimpin yang baik oleh pasukan-pasukan Belanda. Di bawah pimpinan Raymond Westerling, pasukan Depo Special Troopen atau DST menjalankan operasi counter insurgency atau Stunrecht yang berlangsung pada tanggal 11 Desember 1946 sampai Februari 1947. Pengadilan ini tidak selalu berlaku bagi semua rakyat yang tertangkap. Para tersangka pemberontak dan penjahat akan langsung diadili. Tetapi rakyat juga diminta untuk menunjuk orang lain secara terpaksa untuk dieksekusi tanpa pengadilan. Di bawah perintah Westerling, pasukan Belanda membakar kampung dan membawa tahanan keluar dari penjara untuk dieksekusi tanpa ada legitimasi hukum. Angka korban pembantaian Westerling tidak tertera secara pasti dalam catatan sejarah. Pada tahun 2013, terdapat infografis yang menyebutkan bahwa terdapat banyak dugaan terkait jumlah korban yang tewas dalam pembantaian tersebut. Yaitu 600 orang berdasarkan Raymond Westerling, 1700 orang berdasarkan Angkatan Darat, dan 3000 orang berdasarkan Pemerintah Belanda tahun 1969. Stunrecht atau metode Westerling merupakan perilaku Raymond Westerling yang dianggap tidak memiliki legitimasi secara hukum. Film ini tidak menampilkan upaya provokasi yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Tetapi berbagai siasat untuk menghadapi perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan telah dilakukan oleh Belanda. Belanda menjanjikan jabatan dan kehidupan yang layak kepada para pemuka adat, raja-raja, dan tokoh masyarakat bagi mereka yang berpihak kepada Belanda. Datangnya pasukan khusus DST ke Sulawesi Selatan merupakan cara lain Belanda untuk memadamkan perlawanan rakyat. Dalam adegan ini, Deterk menekankan bahwa upaya perlawanan adalah suatu tindakan terorisme yang mengganggu kedamaian dan kenyamanan warga sipil. Namun film ini tidak terlalu menyorot siasat Belanda untuk membangun negara federal melalui sosok Deterk sebagai pemimpin pasukan DST. Melainkan membangkitkan persepsi bahwa Indonesia tidak dapat berdiri sendiri dengan damai dan aman tanpa bantuan koloni. Dalam adegan ini, pola pikir Deterk mengilustrasikan ambisi Raymond Wasserling untuk membasmi perlawanan dalam capitan sejarah. Keberangkatan pasukan DST menandai berlangsungnya operasi penumpasan pemberontakan. Operasi pasukan khusus DST dimulai dengan penggeledahan di rumah-rumah warga. Semua rakyat dikirin dengan kasar ke tanah lapang di tengah desa. Para pasukan memisahkan kelompok anak-anak dan perempuan dari kelompok pria. Deterk menegaskan bahwa tindakannya merupakan upaya untuk membebaskan rakyat dari segala upaya terorisme yang berusaha merenggut hak milik rakyat. Dalam upaya untuk mencari anggota yang diduga kelompok pemberontak, Deterk telah menyiapkan daftar rama para pemberontak terduga. Pengadilan dan eksekusi di tempat dimulai dengan identifikasi terhadap nama-nama yang ada di daftar rama tersebut. Rakyat Sipil terduga di secara bergiliran untuk mengidentifikasi dirinya, sehingga Deterk dapat langsung mengeksekusi para pemberontak terduga tersebut. Pada pengadilan dan eksekusi berikutnya, Deterk menemukan kesalahan dalam daftar nama salah satu pemberontak. Tanpa ragu, Deterk tetap mengeksekusi warga tersebut. Tidak hanya menggambarkan sosok kejam dan keji terhadap India Belanda, film ini merupakan cuplik-klikan ilustrasi sejarah terhadap sosok Raymond Besterling di India Belanda. Melalui serangkaian aksi teror, elemen-elemen ini berusaha menjauhkan warga sini dari kemakmuran. Tapi jangan khawatir. Saya datang ke sini hari ini untuk membebaskan kalian daripada teroris ini. Saya punya daftar lima belas nama. Yang namanya saya panggil, harap maju ke depan. Selanjutnya adalah pasca pembantaian. Setelah DST berubah nama menjadi Korps Specialist Ruben atau KST, Besterling memegang komando pasukan lebih besar untuk melakukan patroli dan pembunuhan. Tetapi, pembunuhan seorang-orang di Jawa Barat menyebabkan Besterling diberhentikan untuk menghindari pengusutan lebih lanjut. Tak hanya itu, kudeta tanggal 23 Januari 1950 juga digunakan untuk menembak anggota TNI yang membuat Besterling menjadi berita utama media masa di seluruh dunia. Di mata internasional, ia dipandang sebagai salah satu pelapor yang mengelabui Indonesia secara licik. Akibatnya, Besterling pun bersembunyi di Jakarta bersama istri dan anak-anaknya. Setelah itu, tanggal 8 Februari, istri Besterling dengan Kepala Staff Mayor General Van Langen mempertimbangkan Besterling untuk dibawa ke Papua. Ia menemui Besterling untuk membahas perencanaan pelariannya dari Indonesia tanpa sepengetahuan Komisaris Ketinggian Belanda Hirschfeld. Rencana melarikan Besterling keluar dari Indonesia dengan pesawat Catalina milik Marine Lord Vardins atau MLD pun dilakukan. Pada 22 Februari, Besterling dijemput oleh Van Der Veen ke pangkalan MLD di Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penerbangan menuju Singapura. Tanggal 26 Februari 1950, pemerintah Eris pun mengajukan permintaan agar Besterling diekstradisi ke Indonesia setelah mendengar bahwa berita ia ditangkap oleh polisi Inggris di Singapura dan dijebloskan ke penjara cangi. Namun, putusan pengadilan tinggi Singapura memutuskan bahwa Besterling tidak dapat diekstradisi sebagai warga negara Belanda. Pada 21 Agustus, Besterling meninggalkan Singapura menuju Brussel, Belgia sebagai orang lepas dengan pesawat Australia. Hingga akhirnya, pada awal April 1952, Besterling kemudian ditangkap di rumah Raff A.S.E. van Rechteren setelah secara diam-diam berhasil memasuki Belanda. Permohonan untuk ekstradisi Besterling ke Indonesia pun kembali diajukan oleh Komisaris Ketinggian Indonesia di Belanda. Namun, permintaan tersebut tidak dapat diterima. Setelah melalui banyak interogasi, kasus Besterling pun dihentikan pada 5 Januari 1955. Besterling kemudian menulis dua buku autobiografinya, yaitu Mind Memoirs tahun 1952 dan The Ending tahun 1982. Melalui buku-bukunya, Besterling terus berusaha membela tindakan dan membantah tuduhannya atas kejahatan perang. Ia mencurahkan salah satu bab dalam bukunya untuk pembelaan dalam kutipan. Mereka menulis saya sebagai monster haus darah yang menyerang orang-orang Sulawesi dengan api dan pedang dan mengekspos semua orang demi kepentingan kemerdekaan nasional Indonesia melawan pemerintah Belanda. Besterling akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya akibat gagal jantung pada November 1987 di Permira. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi ini adalah film The Ouse tidak sepenuhnya menggambarkan tentang fakta historis yang sebenarnya. Namun, film ini telah memberikan gambaran terkait tokoh Raymond Besterling yang telah menggoda catatan kelam dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, terutama pembantaian yang dilakukannya di Sulawesi. Menjadi salah satu tentara yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah Belanda, Besterling berakhir menjadi korban dari keangkuhan dan ketidaksabaran dirinya sendiri. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami gunakan dalam makalah dan video SI kami. Sekian video SI dengan judul Peran Raymond Besterling di Hindia Belanda dalam film The Ouse. Terima kasih.